Tetap muka pemerintah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menurunkan tim verifikasi untuk mengecek penerapan protokol kesehatan di sekolah. Sementara di sebagian daerah sudah lebih dulu memulai belajar di sekolah yang disambut baik orang tua murid. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menjadi sekolah yang siap melaksanakan kegiatan belajar mengajar tetap muka Januari ini. Selain fasilitas menunjang protokol kesehatan, pihak sekolah juga membuat kurikulum khusus pendidikan tatap muka di masa pandemi. Jam belajar dibagi duasi, pagi dan siap. Jumlah siswa setiap kelas juga dibatasi hanya 16 murid saja, tentunya dengan tempat duduk berjarah. Terkait izin orang tua murid, pihak sekolah menyebut telah mendapat persetujuan. Sementara itu tim verifikasi pemerintah Kabupaten Ciamis melakukan pemeriksaan fasilitas penunjang protokol kesehatan. Verifikasi dilakukan pada ratusan sekolah di Ciamis oleh 54 tim verifikator. Sementara di kota Padang, Sumatera Barat, aktivitas belajar di sekolah sudah dimulai sejak Senin kemarin. Dibukanya kembali sekolah mendapat respon baik dari orang tua murid, karena pola belajar daring dianggap kurang efektif. Selain kota Padang, hampir semua daerah di Sumatera Barat melaksanakan kegiatan belajar langsung mulai Senin ini. Meski ada beberapa daerah yang melakukan penundaan. Walau sudah menyiapkan prasarana protokol kesehatan, tidak semua sekolah menggelar belajar tatap muka. Di Jambi jadwal belajar tatap muka semua sekolah mulai dari tingkat pendidikan usia dini sampai sekolah menengah atas. Diundur hingga 18 Januari mendatang. Menurut Kepala Sekolah Dasar Negeri 28 Kota Jambi, mundurnya jadwal sekolah tatap muka untuk memberi waktu istirahat bagi para murid yang kelelahan usai berlibur. Ini akan kita tatap muka dijadwalkan pada tanggal 4 ini di awal tahun pelajaran, tapi dengan berbagai pertimbangan. Yang pertama sekali karena libur. Nah ketika libur ini kita tidak bisa untuk prediksi ada sesuai atau orang tua yang keluar daerah untuk liburan. Makanya untuk antisipasi itu dibuatlah 2 minggu mereka istirahat di rumah.